Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan Membahas tutorial bagaimana cara membuat logo Sony Ericsson Seperti ini Nah disini saya Menggunakan Corel X7 Langsung saja kita mulai bagaimana cara membuatnya Untuk mempermudah Saya ambil logo ini Saya Copy disini Terus saya ambil sebagai contoh Atau panduan Jadi teman-teman bisa ambil Contoh logo Sony Ericsson Ini di google image Dicari saja Dengan kata kuncinya Sony Ericsson Atau logo Sony Ericsson Nah kita akan coba mulai membuatnya Langkah pertama adalah Kita menggunakan Elip Tool Saya pilih Elip Tool Saya buat lingkaran Tekan Control Biar lingkarannya benar-benar bulat Tekan Control Tarik Gitu ya Nah terus saya Samakan saja disini Posisinya Kurang besar Oke ini sebagai panduan kita Berikutnya Saya akan membuat Sebuah objek Membentuk Atau membolongi lingkaran yang ini Dengan dua buah objek Ini objek yang pertama Ini objek yang kedua Dengan menggunakan Saya menggunakan Trip Point Kurve Oke saya buat Disini dulu Saya klik disini Klik tahan Tarik Taruh sini Terus saya bingungkan begini Nah Klik lagi di titiknya Tarik lagi disini Saya bingungkan begini Berikutnya Saya tarik lagi Dari sini Kesini Sini ketinggian Dari sini Saya tarik Sini ketinggian Nah Kalau sudah seperti ini Kita akan coba Apa namanya Merhatikan Merhatikan garis ini Sesuai dengan bentuk Yang ada di gambar ini Dengan menggunakan Shape tool Kita pilih Shape tool Klik di titiknya ini Akan ada panah Dua arah Dua seperti ini Tinggal di klik Salah satu ini Boleh kita tarik Seperti ini Kita posisikan Yang benar Kurang Tinggal di Sama kanan Oke Kalau yang ini Oke begini dulu Nah berikutnya Kita kembali ke Ada 3 point Kurve Kita untuk membuat Objek ini Nah saya Oke Disini Tarik kesini Baru saya Bukan Ini Hingga rata Kita sempurnakan Nanti dengan menggunakan Shape tool Ini saya tarik Klik Satu lagi Kita Kita Coba Meratakan Ini Klik di titiknya Geser panahnya Ini Oke Sudah seperti ini Cukup Kalau sudah cukup Langkah selanjutnya Kita akan mencoba Membolongin Atau Melobangin Lingkaran yang besar ini Kita lubangin Dengan dua objek Yang kita buat Barusan tadi Caranya adalah Pilih objeknya Pilih objek kecil dulu Tekan sih pada keyboard Pilih objek yang kedua lagi Baru pilih Lingkaran besar Yang baru kita buat tadi Nah berikutnya Tinggal kita Bisa Trim Ini Atau bisa juga Ini Kita coba Pakai yang ini From Minus Tek Maaf Coba lagi Kalau tidak bisa Dengan cara yang tadi Kita coba dengan Trim saja Trim Trim Nah Ini Sudah kita ambil Yang ini Sudah tertrim Atau belum Kalau saya geser Saya geser Oh belum Kita coba lagi Pilih objeknya Pilih objek Yang lingkarannya ini Baru ditrim Pilih objek yang ini Tekan Sip Baru pilih lingkaran Trim Trim lagi Saya geser Objeknya Nah Ini sudah berlobang Oke Kita kembalikan Lingkaran yang ini Tidak kita perlukan Kita buang saja Kita delete Ini juga Saya buang Berikutnya Kita akan coba Buat lingkaran lagi Di dalamnya Yang ini Buat lingkaran lagi Yang kita buat lingkaran lagi Tekan control pada keyboard Baru ditarik Saya paskan Disini Disini ya Ini saya besarin Terus saya taruh lagi disini Posisinya Kurang pas Bisa dipaskan Dengan menggunakan panah Ke atas pada keyboard Oke Nah berikutnya Saya buat lagi Lingkaran lagi Untuk Yang ini Yang Lingkaran dalam yang kecil Terus saya Biasanya kesini Kalau kurang pas Saya masuk Nah begini Selanjutnya Kita geser Sudah kita 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 pisahkan Dari Apa namanya Dari panduannya Gambar Yang Jadinya Ini kita ambil Kita ambil Dengan menekan Tombol Sipada keyboard Untuk memilih Objeknya Bisa kita pilih Tekan Sipada keyboard Pilih lingkaran Satunya lagi Dan pilih lingkaran Yang besar Baru kita Biasanya Nah ini Begini Nah berikutnya Kita akan Coba Membuat Ini Ini ada Satu objek Tersendiri disini Ini Harus ada objek disini Caranya Biar gampang Kita tidak perlu Membuat objek Lagi Dengan menggunakan Tripoint Kita bisa Menggunakan Atau minta bantuan Menggunakan Ini Smart Filter Klik disini Dan klik disini Nah ini Kalau sudah seperti ini Akan jadi objek baru Kalau saya geser Begini Ini objek baru Kita kembalikan Nah Sebelum ini kita akan coba Mewarnain Nah Kita Kita kasih efek Pencahayaan Dengan Menggunakan Interactive Fill Kita pilih Lingkaran besar Dulu Kita pilih Lingkaran besar Yang besar Kesini Saya pilih Ini Interactive Fill Terus saya Pilih yang Contine Terus saya Pilih Yang Ini lagi Electrical Nah ini Posisi putih Ini kan Putih Di tengah Posisi putih Kita geser Kesini Nah ini Kita geser Ke bawah Kalau kita Merujuk pada Panduan disini Contohnya Nah ini kan Terlalu Apa namanya Terlalu gelap Kita bisa ambil Contoh Kita Klik warna Kotak hitamnya Klik disini Kita bisa ambil Ini dengan Menggunakan Color Airdrop Kita ambil Hitamnya disini Kita samakan Nah seperti ini Cukup Nanti kalau kurang Kita bisa Rubah lagi Nah berikutnya Kotak yang Ini Yang Satunya lagi Yang agak Besar lagi Ini Yang dalamnya Ini Kita coba Buat sama Menggunakan Interactive Fill juga Pilih yang Fontaine juga Baru Elliptical Juga Oke Ini Posisinya Putihnya Ini kita Baskan disini Putihnya Kita geser Ke bawah sini Yang ini Kita geser Kesini Nah begini Oke Kita ambil Contoh lagi Warnanya Dengan Menggunakan Color Airdrop Kita ambil Kesini Nah begini Kalau Kurang Misalkan Misalkan Ini kan Terlalu Hijaunya Terlalu Penamanya Gelap Kita bisa Tambahin Lagi Titik Disini Double Klik Saja Di antara Ini Double Klik Kita Tambahin Warnanya Kita ambil Lagi Disini Mungkin Nah Cukup Seperti ini Kalau Cukup Sementara Kita Seperti ini Dulu Aja Oke Kembali Kepik Tool Nah berikutnya Ini Posisi ini Harusnya Ada Di bawah Lingkaran Besar Nah Cara Menggesernya Biar ke bawah Anda bisa Menggunakan Tekan Control Baru Pilih Packdown Pada keyboard Tekan Control Dulu Baru Packdown Sekali Yang ini Sudah Masuk Sudah Masuk Ke dalam Oke Selanjutnya Bisa Juga Seperti ini Bisa Juga Anda Buat Seperti ini Ring Order Baru To Back Kalau Di To Back Dead Ke Bawah Tapi Yang Paling Cepat Biasa Menggunakan Control Baru Packdown Packdown Itu Pindah Ke Bawah Kalau Pack Up Itu Pindah Ke Atas Tapi Dibarengi Dengan Control Control Baru Packdown Seperti Itu Berikutnya Kita Akan Coba Buat Lagi Yang Lingkaran Kecil Ini Kita Rubah Seperti Ini Bentuknya Dengan Menggunakan Interactive Fill Tool Juga Sama Pilih Fontaine Juga Pilih Elliptical Juga Nah Ini Putihnya Kita Geser Kesini Seperti Ini Ini Saya Geser Ke Bawah Seperti Ini Berikutnya Ini Kita Ambil Lagi Warnanya Merucuk Kesini Saja Lebih Gampang Nah Berikutnya Kita Tambahin Lagi Titik Disini Objek Terima Terlalu Mendominasi Terlalu Mendominasi Sedangkan Kita Disini Maunya Hijau Oke Oke, nah disini kita kasih titik lagi, double klik saja, terus kita ambil lagi, nah begini, udah, berikutnya kita coba lagi buat, apa, kita pindahkan lagi objek ini ke bawah, atau di bawah lingkaran yang besar ini, dengan cara menekan tombol control baru take down, nah seperti ini. Nah berikutnya kita coba buat lagi yang ini, nah yang ini kan ini, ini sini, sini hijaunya tua, sini hijaunya muda, kita pilih yang interactive field juga, terus kita pilih yang content, nah cuma ini kita pilih yang ini, bukan yang elliptical, tapi yang linear. Saya pilih, saya pilih yang disini, saya taruh disini modelnya, nah begini ya, tinggal kita ambil contohnya disini, terus yang ini, ini saya ambil contohnya disini, nah begitu. Kalau terlalu, apa namanya, terlalu tua, dikurangin aja, nah begini kayaknya, nah gitu, nah selanjutnya, kita blok semua, baru kita hilangkan ininya, Nah, garisnya, nah dengan cara, klik kanan pada tanda silang di kumpulan warna di sebelah kanan, klik kanan, nah, oke, seperti ini, tinggal kita buat ini, ada dua, ada tiga buah lingkaran warna putih, kita buat aja, Kita, kan kontrol pada keyboard, baru kita buat begini, kasih warna putih, kita taruh disini, gitu ya, kita taruh disini, itu, kita zoom aja, biar enak, baru kita copy atau ctrl D pada keyboard, menggandakan, kita taruh disini lagi, dikecilin gitu ya, terus ctrl D lagi, Nah, tinggal di blok semua, baru di, klik kanan pada tanda silang untuk menghapus garisnya, Nah, oke, sudah jadi, yang ini yang contohnya kita, kita hapus saja, nah, ini sudah jadi, kita buat, tinggal di grup dulu, Biar, saat kita menggeser, tidak, tidak, tergeser satu-satu objek, tapi tergeser sama, kita grup, atau tekan ctrl G pada keyboard, Bagi kita, kita akan coba buat, apa, backgroundnya ya, kita coba buat backgroundnya, buat kotak disini, gitu ya, buat kotak disini, Terus saya kasih, mohon maaf, Anda bisa langsung double click saja disini, kotaknya, double click, akan membuat kotak sebesar ukuran area kerja pada lambar kerja kita, Nah, sebisa lambar kerja kita, double click saja, nah, ada kotak disini, baru kita pilih fountain juga, pilih juga yang, maaf, interactive field, baru pilih fountain, Baru pilihnya yang, elliptical, nah, ini kita, buka, kita pilih yang agak-agak, jangan terlalu, gelap, Oke, ini saya geser keluar begini, ini saya geser keluar, ini saya geser keluar, biar, jangan, jangan begitu gelap, Oke, nah, disini saya double click saja, disini double click, gitu ya, saya kasih warna putih, biar putihnya lebih banyak, Nah, gini, Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba kasih efek bayangan disini, cara membuat efek bayangan itu, pakai, Elip atau lingkaran, Anda bisa buat begini, gitu ya, baru dikasih warna hitam, gitu, Saya taruh disini, berikutnya, kita akan coba, ubah warna hitam ini, menjadi bitmap, convert to bitmap, atau kita ubah menjadi gambar sebuah bitmap, Pilih pertama, pilih dulu, objeknya, lalu, bitmap, convert to bitmap, dicentang, transparansi juga dicentang, resolusi saya pakai 300 saja, Lalu kita oke, berikutnya kita akan blur, bitmap, pilih blur, baru gaussian blur, nah, seperti ini, kalau terlalu, Ini tinggal kita, kalau terlalu nge-blue, tinggal kita kurang disini, Nah, gitu, baru di oke, kalau terlalu lebar, kecilkan itu, Oke, kita bisa, kita taruh disini, baru kita pindah ke bawah, control, background, seperti itu, Nah, itulah tutorial bagaimana cara membuat logo Sony Ericsson, cukup mudah bukan? Dan semoga, mudah dipahamin, Kalau tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like, dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya, susah selalu untuk Anda Jumpa lagi di video saya selanjutnya, Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya,